Terima kasih. Terima kasih. Di mana harum hari ini naik di harga Rp16.90 dengan persentase plus 3%. Jadi hari ini serentak sektor energi hijau. Namun jangan salah, masih ada trend line dan ini menjadi PR lagi untuk harum. Apakah dia akan naik, tembus, atau malah membuat rejection? Itu perlu dipertimbangkan. Karena menurut saya meskipun hari ini naik 3%, volume tidak menunjukkan adanya peningkatan. Di mana ini masih netral, biasa saja. Karena memang sudah berapa hari ini turun cukup dalam. Menurut saya itu netral-netral saja. Untuk harum ini, kalau saya bilang mungkin akan saya tunggu di trend line bawah, Rp1.500 mungkin akan saya entry. Tapi kalau sekarang, masih belum. Masih belum untuk sekarang. Jadi tetap kita wait and see. Tapi kalau mau dicoba, boleh. Karena juga dari kondisi stok A60 sebenarnya masih ada potensi terjadinya golden crossing. Itu dari momentum, bukan dari teknikal. Untuk harum perhatikan juga, secara foreign, ini masih adanya akumulasi dari foreign. Masih ada netbuy. Untuk threadbook-nya, paling banyak transaksi di harga Rp1.690. Itu paling banyak transaksi di sana. Crocker, yes. Top buyer ada LK, dan top seller ada YP. Ini masih belum net, teman-teman. Ini masih belum net. Tapi yang perlu kita lihat bahwa sebenarnya foreign masih melakukan akumulasi di sini. Untuk harum sendiri, mungkin akan ditunggu di Rp1.500 dahulu, atau di support-nya ada di sini. Bisa juga di sini. Rp16.25. Oke. Itu untuk harum, Rp16.25 untuk support dekatnya. Untuk keresisten masih bisa dijadikan di trend line saja. Trend line ini. Ini dijadikan sebagai titik keresis saja. Kita lanjut. Di sini ada soal BP. Untuk BP, closing di harga Rp179 dengan persentase plus 6,55%. Untuk BP sendiri, perhatikan bahwa di sini, dari kondisi stokastik, menunjukkan ada potensi terjadinya golden crossing. Jadi, bila memang BP berhasil golden crossing, maka ini potensi di breakout resistennya. 181 berpotensi untuk di breakout dan lanjut naik. 181 berpotensi di breakout dan lanjut naik. Sebentar, saya cek dulu dari trend line ini. Tapi tetap harus waspada ya. Saya perhatikan ada garis trend line di sini. Jadi, harus tetap waspada ya. Tuh. Waspada, oke. Waspada. Jadi, kalau memang bisa breakout, kurang lebih di atas 183, ini kemungkinan sih akan lanjut naik ya. Kemungkinan. Kalau berhasil breakout 183, 184, kemungkinan akan breakout. Akan lanjut naik. Untuk BP, kalau dia berhasil semuanya breakout 184, itu boleh. Kalau mau ambil, boleh ya. Buy on breakout. Tapi kalau belum breakout, jangan dulu. Dari kondisi stok asik sih memang berpotensi golden crossing, di mana bagus. Untuk BP sendiri, apakah ada akumulasi dari asing? Yes. Hari ini asing netbuy. Kapan dari tanggal 31 bulan Januari, itu netbuy lumayan besar juga. Dan top buyer dari BP itu ada broker IE. Dan top seller ada CP. Tradebook menunjukkan paling banyak transaksi di harga Rp 1.79 dan juga Rp 1.71. Dua harga tersebut paling banyak ditransaksikan hari ini. Itu. Untuk BP ya, kurang lebih prospeknya. Semoga saja bisa dapat informasi pentingnya. Kita lanjut. Di sini ada Salam Sido. Untuk Sido ini masih malu-malu ya kalau mau breakout dia. Kalau memang berhasil breakout ya, Rp 7.90 seumpamanya ya. Seumpamanya Sido berhasil breakout. Sebentar. Cepat cek dulu. Oke, ini bagus ya. Semuanya Sido berhasil breakout. Nah, kemungkinan besar ya kalau memang dia breakout, targetnya di Rp 8.45. Kemungkinan besar itu, Rp 8.45. Jadi kalau kita ukur ada berapa persen dari closing terakhir. Berapa persen ini? Masih ada 6,8 persen. Oke. 6,8 persen di Sido itu lumayan besar ya. 6,8 persen di Sido itu besar. Ya ya. Untuk Sido sih, segitu dahulu ya sebenarnya secara teknikal. Kalau mau dilihat dari moving average, ya dia juga sudah berhasil breakout M21, 34, dan 90. Bagus. Apakah asing masih melakukan akumulasi? Yes. Ini asing masih net buy di Sido. Paling banyak transaksi di harga Rp 7.90. Jadi memang hanya tiga harga ini saja ya mereka bertransaksinya. Kita lanjut di sini ada saham nickel. Untuk NICL ini naik terus ya harganya. Hari ini naik 13 persen. Volume juga besar ya. Volume ini besar. Tuh, volume besar. Tapi kalau kita perhatikan dan flashback sebelumnya, setelah terjadinya volume besar, akan koreksi sebentar baru naik ya. Ini juga sempat ada volume besar, koreksi, 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 naik lagi. Nah kita lihat nih volume besar ini. Untuk emiten NICL. Nah ini teman-teman harus perhatikan dari brokernya terlebih dahulu. Paling banyak buy itu ada broker PG. Ini net buy, PG untuk perdagangan hari ini. Dan untuk YP, ini net sell. YP net sell hari ini. Trade book paling banyak ya. Semuanya kalau kita perhatikan, ini paling banyak transaksi di harga Rp 280. NHL paling banyak ditransaksikan itu di harga Rp 280. Dan juga ada lagi di Rp 294. Kurang lebih closing hari ini. Kemungkinan besar banyak yang PSJP. Beli sore, jual pagi. Kemungkinan besar ya. Karena Rp 294 ini lumayan besar volume-nya. Dan hari ini pun closing-nya di Rp 294. Top broker ada PG. Dan foren hari ini menunjukkan net sell. Itu untuk NHL. Lanjut ada saham BPRI. Untuk BPRI, closing di harga Rp 4750. Dengan persentase plus 0,21%. Ini BPRI masih kuat ya. Dia masih kepantul ini. Rp 4.400 masih kepantul 13 Januari. Harganya drop, naik, naik lagi. Apakah sudah mencapai target rebound-nya untuk BPRI? Bentar. Kita coba cek. Target rebound-nya di Rp 4760, teman-teman. Target rebound-nya di Rp 4760. Itu target rebound. Jadi, ya kita lihat dahulu lah. Tapi kalau memang harganya sudah dibawa Rp 4680, bisa cut profit ya. Kalau harganya sudah dibawa Rp 4680, bisa cut profit. Atau, ya kita tunggu sampai dia all-time high. Seperti itu untuk BPRI. Kita coba cek apakah asim masih akumulasi di BPRI. Nope. BPRI hari ini asing. Transaksinya net sell. Tapi lumayan besar juga. Jumbo juga kemarin tanggal 3 Februari. Itu lumayan besar, dana asing yang masuk. Itu net buy, lumayan gede. Dan hari ini net sell. Asing net sell. Top buyer ada MG dan top seller ada ZP. Kita coba cek threadbook. Paling banyak transaksi di harga Rp 4770 dan juga Rp 4750. Seperti itu untuk BPRI. Kita lanjut. Ada saham WIRG. WIRG closing di harga Rp 192 dengan persentase Rp 4,35%. WIRG sendiri ini naik terus ya harganya. Kemungkinan besar mengejar target resisnya di harga Rp 212 itu. Kemungkinan besar tuh ya. Jadi WIRG kalau saya lihat apakah ada potensi untuk Rp 212? Ya, menurut saya ada. Atau Rp 197, Rp 197 juga bisa, Rp 196 itu juga bisa. Ada potensi untuk ke arah sana itu ada. Nah sempat nih terjadi volume yang besar. Seperti itu ya untuk WIRG. Dari technical sih sudah saya katakan targetnya. Kita coba cek. By trade book paling banyak transaksi di perdagangan hari ini tuh di harga Rp 192. Paling banyak volume di sana. Tentu broker, perhatikan. Ini YP net sell ya. YP net sell. MG malah net buy. MG ini malah net buy. Dan untuk AK net sell. Foren menunjukkan bahwa memang masih adanya dana asing yang keluar meskipun hari ini naik 4%. Oke. Lanjut ada saham BCPR. Oke. Sebentar ya. Ini saya perhatikan terlebih dahulu. Oke teman-teman, cek dari daily chart. Sebenarnya ada trend line. Ini ada trend line. Kan ada trend line tuh. Ada trend line dan juga Ini merupakan demand area. Eh sorry, supply area. 13.95 hingga 14.10. Tapi kalau memang ini berhasil ya, seumpamanya BCPR berhasil breakout area ini, potensi besar untuk lanjut naik ke 14.60. Potensi besar untuk lanjut naik ke 14.60. Oke. Gitu untuk BCPR dari technicalnya. Apakah BCPR diakumulasi oleh asing? Hari ini asing net buy tapi ya kecil. Untuk top buyer ada DX, top seller ada YP. Threadbook menunjukkan paling banyak transaksi di harga 13.85. Oke. Kita lanjut ada saham meta. Untuk meta, closing di harga 130 dengan persentase minus 2,26 persen. Oke. Apakah ini bisa dihitung sebagai double bottom? Kita coba cek ya. Bisa sih. Bukan double bottom tapi jatuhnya, jatuhnya ke pattern way. Way pattern. Sebentar. Sama sih. Kalau kita coba tarik berdasarkan pattern ya. Di sini. 144. Jadi kalau saya bilang targetnya meta itu seharusnya di daerah 142, 144 itu targetnya. Target potensi naiknya ya. Itu seharusnya di sana. Potensinya di sana. Untuk support terdekatnya di 130. Ya semoga saja 130 ini tidak breakout. Karena meskipun ada target 144, tapi kalau supportnya di breakout ya sama saja. Masih ada potensi untuk turun. Oke. Dari kondisi stokalsik sih memang terlihat adanya tekukan di sini, ada potensi terjadinya dead crossing. Tapi ya kita lihat saja apakah 144, 142 ini akan dihit. Kita tunggu ya. Untuk sekarang apakah boleh hold di meta? Boleh. Ya. Masih boleh hold. Lanjut. Ada saham PTBA. Oke. PTBA closing di harga 3, 470 dengan persentase plus 6,44%. Hari ini naik ya PTBA itu naik 6%. Kondisi stokalsiknya pun ini terlihat golden crossing cukup kuat. Hari ini naik diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Namun sayang sebenarnya saya tunggu PTBA itu di harga Rp3,010, Rp3,080 di harga sana. Jadi kalau memang masih bisa dikasih kesempatan untuk turun lagi, ya mungkin akan kita ambil ya. Nah, kalau seperti ini case-nya, ini terciptanya double bottom ini. Jadi kalau PTBA naik lagi ya mungkin lanjut tuh sampai bisa jadi 3740, 3750. Ya, itu targetnya. Atau bahkan bisa lebih. Ya, kita copy-paste-kan saja. Bahkan bisa, mungkin bisa di sini nih. 3880. Itu targetnya. Asalkan kalau dia berhasil breakout naik ke line 3570, maybe ada potensi tuh lanjut naik ke 3880. Ya, itu untuk PTBA. Kita lanjut di sini dari segi foreign. Nah, foreign masuk lumayan banyak ya netbuy mereka. Dan paling banyak transaksi itu di harga Rp3,450. Paling banyak sekali transaksinya. Oke. Itu untuk PTBA sih. Ya, itu untuk PTBA. Kita lanjut ada saham MDKA. MDKA closing di harga Rp4,570. Dengan persentase minus 0,87%. Teman-teman perhatikan bahwa ini ada sebuah pattern. Ya, tepat dia breakout tanggal 12 Januari. Nah, sekarang kondisi dari MDKA itu sudah berhasil terkoreksi kembali. Tepat setelah dia breakout. Yang awalnya menjadi resisten kuat. Ya, ini sempat adanya pantulan. Satu. Ya, ini kehitung juga dua, tiga, empat. Sekarang dia turun harganya untuk retesting. Teman-teman juga perhatikan. Secara Fibonacci, ini kurang bit tepat ya. Areanya di 0,5. Ini seharusnya bisa dijadikan sebagai target untuk entry point. Tapi kalau dia lanjut naik langsung bagaimana? Berhubung dia 0,382-nya, itu di harga Rp45,50. Jadi untuk MDKA seharusnya sudah cukup menarik. Apalagi kalau teman-teman bisa memanfaatkan momentumnya, tunggu ketika dia golden crossing, baru entry itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Seperti itu untuk MDKA. Jadi, apakah sekarang bisa entry? Tunggu ya. Tunggu ketika momentumnya, golden crossing, kurang lebih mepet-mepet di 4,470, oke, baru bisa entry. Oke, segitu untuk MDKA. Apakah asing masih melakukan akumulasi di MDKA? Saya coba cek. Hari ini asing net buy, sorry, net sell. Hari ini net sell, tapi cukup rutin juga melakukan akumulasi ya. Net buy-nya juga lumayan banyak di sini. Threadbook, perhatikan. Paling banyak transaksi itu di harga Rp45,70. Ini mencolok sekali, Rp45,70. Dan top broker, ada broker BQ, top buyer, dan broker CC, top seller. Sekitu untuk MDKA. Lanjut, ada saham Pegas. Pegas closing di harga Rp1,605. Rp1,605 dengan persentase plus 1,58%. Nah, kita coba gambar di 4 time hours. Nah, ini kelihatan ya bahwa adanya sebuah trendline. Pakai ini akan menjadi trendline-nya. Nah, kita lihat. Nanti kita tetap harus pantau ya. Karena ini belum tentu seperti ini, garis trendline-nya. Bisa jadi berubah. Kita pantau. Tapi so far, kalau memang menunjukkan seperti ini, maka ini ada potensi untuk drop ini harganya Pegas. Harganya Pegas ada potensi untuk drop. Kalau memang seperti itu loh ya. Oke, jelas ya. Jelas. Ini untuk Pegas, perhatikan. Hari ini foreign malah melakukan netbuy. Netbuy 1, netbuy 2. Oke. By trade book, Ya, ini banyak-banyak transaksi di harga 1,605. Dan top broker, perhatikan. Bayer ada ZP, dan seller ada YP. Oke ya. Itu untuk Pegas. Semoga saja bisa sih dapat informasinya. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram secara free dan gratis untuk join. Saya Maret Zhang, dan goodbye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.